Hai teman-teman nama saya Ragipta Utama kembali lagi di channel Room Music Official musik edukasi dan tutorial kali ini saya akan membahas empat tips ya untuk persiapan kalian manggung apa aja sih yang perlu kita prepare atau persiapkan dari segi mental ini ya olah musik dan bagaimana kita bisa menyikapi sebelum kita maju di panggung oke teman-teman langsung disimak tutorialnya oke jadi ada empat ya strategi sebelum kita manggung yang pertama adalah persiapkan materinya teman-teman jadi materi ketika manggung ini harus teman-teman persiapkan betul ya misalnya nih pertama akordnya ya akord dari lagu misalnya kalian ini main bareng vokalis ya jadi teman-teman harus mempersiapkan ngulik ya ngulik lagunya atau misalnya teman-teman punya karya sendiri dengan band ya teman-teman harus bener-bener tahu lagunya ngerti lagunya posisinya dimana akordnya gimana dan sedetail mungkin teman-teman harus ngerti dan mempersiapkan diri enggak teman-teman untuk nanti agar di panggung tuh siap teman-teman ya yang kedua yang kedua jika teman-teman adalah pemain gitar dan melodi teman-teman juga harus warming up apa itu warming up teman-teman jadi warming up itu adalah pemanasan ya misalnya jik saya contohkan ya ini jika jika di penjarian teman-teman biasanya teman-teman ada melodi ya teman-teman bisa memainkan warming up itu dari atas ya nanti deskripsinya ada di bawah video deskripsinya ini ya tutorial pemanasan ya warming up nya saya kasihkan di bawah jadi nanti teman-teman bisa pemanasan teman-teman itu jika pagi teman-teman warming up itu maaf ya misalnya teman-teman itu siang manggung teman-teman bisa warming up itu pagi biasanya usahakan warming up itu 30 menit atau 45 menit ya teman-teman misalnya malam pun itu teman-teman malam manggung ya teman-teman juga bisa warming up itu pagi nah kenapa di pagi hari teman-teman harus warming up karena nanti teman-teman juga ini ya sudah lemes ya sudah lemes jarinya dan itu udah enak banget buat manggung nah perlu digarisbawahi bahwa teman-teman jangan terlalu panas ya jangan terlalu banyak warming up terlalu banyak latihan terlalu banyak pencarian gini jangan terlalu banyak dan saya sangat terlalu full ya di warming up nya karena nanti teman-teman kecapean dan terlalu panas ketika terlalu panas nanti ketika di panggung ini udah nggak enak lagi nah ini harus di ini ya harus waktunya juga harus di lihat betul bahwa sekitar 30 menit atau 45 menit ini udah bagus banget untuk warming up ya teman-teman ya Oke ketiga ya tips ketiga adalah datang tepat waktu ya teman-teman harus datang tepat waktu atau datang sebelum jamnya ya misalnya kalian manggung jam 2 siang ya teman-teman bisa datang jam setengah 2 jadi akan ada waktu untuk disana itu tenang ya teman-teman tenang disana tidak bahasa jawanya itu kemerungsung ya tidak kemerungsung dan teman-teman tuh siap untuk check sound atau dan lain-lain ya jadi persiapkan betul mental mental fisik dan badan tuh sudah tenang gitu jadi setengah jam sebelumnya tuh udah udah tenang ada di sana dan enggak 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 terpacu buru-buru dan dek-dekan juga itu ngaruh banget dan teka teka di panggung ya Oke ya teman-teman ya gitu ya tips keempat ini eh ah tips keempat ada enjoy ketika sudah dipersiapkan apalagi udah cekson ya temen-temen udah cekson sebelumnya yang keempat ini adalah enjoy enjoy with moment jadi eh main di panggung tuh ngalir aja teman-teman kalau udah persprepare udah persiapan teman-teman udah penjarian udah oke terus datang nggak terlambat enjoy jadi nikmati fok nikmati ya nikmati musiknya fokus misalnya ada vokalis nyanyi fokus sama vokalis nyanyi itu yang perlu dipikirkan ya perlu dirasain fokus pada vokalis nyanyi fokus pada permainanmu fokus pada vokalis nyanyi dan yang perlu diperhatikan pada pemula ya saya berbagi pengalaman karena awal-awal main atau mungkin banyak teman-teman ya yang ngalamin juga itu biasanya fokus pada ini ya Wah takut gimana ya nanti kalau nanti kalau kurang ini gimana ya nanti kalau akutnya kesini gimana ya nanti kalau aku dinilai penonton gini gimana ya padahal penonton tuh juga melihat kalian tuh pek mereka pengen kalian itu tampil yang terbaik gitu ya teman-teman ya gitu ya teman-teman ya jadi eh empat ini tadi ya yang pertama adalah materi siap penjarian oke ya datang tempat waktu enjoy with moment jadi enjoy ketika anda anda di panggung sudah teman-teman di panggung sudah asik sudah enjoy karena semua persiapan sudah beres begitu teman-teman semoga empat tips ini memberi eh inspirasi teman-teman untuk eh menjadi eh ini ya gitaris yang eh mempersiapkan diri dengan baik oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe like dan komen eh jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan tetap semangat belajar tetap konsisten belajarnya eh sampai jumpa bye bye